Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, dipadati penonton yang mengenakan outfit semi-formal dan formal untuk menyaksikan pagelaran drama musikal bertajuk 2AM The Musical. 2AM The Musical ini menceritakan seorang gadis disabilitas berusia 19 tahun bernama Brielle yang sempat putus asa dengan kondisinya. Namun, kemudian bangkit untuk menggapai mimpinya sebagai seorang Broadway. Drama musikal 2AM The Musical ini merupakan karya orisinil dari mahasiswa kelas Performing Arts Angkatan ke-25 Program Studi Komunikasi dan Bisnis London School Public Relations atau LSPR yang tergabung dalam waka-waka production sebuah manajemen production house. Cerita Brielle yang tinggal di Manhattan, Amerika ini memakai alunan musik terinspirasi dari berbagai aliran musikal Broadway di seluruh dunia. Menggabungkan berbagai unsur emosi, alam bawah sadar, serta spiritual dalam aspek kehidupan manusia yang kemudian berhasil memukau ribuan penonton yang hadir menyaksikan pada malam itu. Ini adalah salah satu tugas akhir dari mahasiswa-mahasiswi konsentrasi Performing Arts Communication di mana mereka akan membuat sebuah pertunjukan teater, gitu ya. Dan ini terdiri dari lima mata kuliah yang lainnya. Ada mata kuliah kostum and design, music and sound, kemudian stage production and lighting technology, dan juga terkait dengan stage management, gitu. Kalau untuk tema sendiri kita nggak ada, gitu ya. Ini memang hasil karya dari mahasiswa, kreativitas mahasiswa-mahasiswa LSPR di mana mereka sendiri menuliskan naskah originalnya mereka, gitu ya. Dan tadi seperti apa yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa dalam satu kelas ini hanya terdiri dari 14 orang mahasiswa saja, gitu. Dan mereka di sini punya hati, mereka memiliki passion yang sama untuk memwujudkan. Di awalnya memang awalnya nih, pada saat pertunjukan, pada saat mereka membuat konsep ini, ini memang saya agak meragukan, sebagai dosen meragukan. Karena 14 orang nggak mungkin membuat pertunjukan sebesar ini, gitu. Tapi setelah ujian tengah semester, mereka menampilkan dan mereka membuktikan bahwa mereka bisa. Dan tamu undangan yang nonton hari ini adalah sejumlah 1.200 orang, gitu. Dalam proses pembuatannya pun bukanlah hal yang mudah. Bagi mereka, ini menjadi tantangan tersendiri karena hanya memiliki 14 personil, sehingga setiap orang harus mampu melakukan lebih dari satu pekerjaan di dalam proses produksi. Jadi, Tua YM Demisika tuh menceritakan seorang gadis yang dia lumpuh karena mengalami tragedi kesilakaan yang menyebabkan kehilangan kedua orang tuanya, gitu. Cuman dia menemukan harapan di dunia mimpinya dia. Di situlah dia bertemu juga dengan Evan, gitu. Cinta pertamanya lah, gitu. Di situ dia tahu bahwa ternyata nggak semua hal itu buruk dari setiap kejadian yang kita anggap tuh negatif, gitu. Mungkin karena isu sosial saat ini kan banyak yang ngangkat juga tuh tentang, apa ya, tentang inclusivity, gitu. Jadi, kita respect aja sama teman-teman yang benar-benar masih berani untuk nggak apa impiannya di tengah kondisi yang mungkin, ya, dilimitasi, gitu. Sedikit fakta juga, kalau misalnya cerita ini tuh adaptasi dari keadaan sesungguhnya dari Angel. Karena ini juga menceritakan tentang 14 orang yang dimana kelas kami itu juga isinya 14 orang. Jadi, 14 orang yang ada di teater tadi itu juga gambaran dari kehidupan nyata kita berdua sebenarnya. Waka-waka production. Harapannya sih semoga dunia industri musikal tuh semakin maju ya, semakin orang yang banyak yang lebih berani untuk bikin pertunjukan musikal tuh sebagai suatu standar karya tersendiri di Indonesia. Jadi, orang kalau mau nonton tuh bukan cuma tahu nonton ke bioskop aja, tapi musikal tuh juga bisa menjadi hiburan yang daily, gitu, bagi mereka. Mungkin belum umum di Indonesia, gimana, so? Betul banget. Karena juga di era sekarang kan digital udah dimana-mana, dan juga kayak Netflix atau XX1 yang untuk nonton film itu lebih banyak. Tapi untuk hiburan, kayak teater sendiri tuh di Indonesia sebenarnya masih kurang dilihat, gitu. Masih dipandang sebelum mata. Nah, cuman kami berharap dari production ini juga kami ingin membuktikan bahwa teater tuh sebenarnya masih salah satu opsi kok untuk jadi media hiburan, untuk orang mengisi waktunya, gitu. Penonton yang hadir juga mengaku kagum atas drama musikal yang dihadirkan oleh Waka-Waka Productions. Mereka terkesima dengan penampilan para pemain yang dengan indah membawakan tari, nyanyian hingga konsep yang spektakuler. Apa yang terjadi sama teman-teman dalam sana? Dan menurut aku experience-nya itu bagus banget. Dan teman-teman semua performer itu gokil banget. Semua pokoknya gong banget, pokoknya. Insidenya sih kita menurut aku jangan pernah menyerah ya, meskipun kita kayak disabled for doing something. But like, if we have a dream, we need to do it in real life too. We need to, apa ya, semangat terus ngelakuin. Meskipun kita mungkin kekurangan untuk gimana, kita harus semangat terus. Btw ini tuh teater pertama aku, ini. Terus aku pertama kali ngeliat teater ini tuh bener-bener colorful, terus keren banget ceritanya juga, mentep. Aku sih suka ya buat pertama kali teater aku, keren. Ini harus banget sih dipertahanin asli, sumpah, keren banget. Aku juga baru tau kalau ini tuh mahasiswa-mahasiswa ya, itu keren banget asli, sumpah. Bener-bener harus dipertahanin, keren-keren asli. Diharapkan melalui drama musikal ini, teman-teman penyintas disabilitas bisa terus bermimpi dan mengerti bahwa kondisi fisik tidak akan menghalangi untuk terus berkarya.